Intro Jika Sintayong dipecat, Bung Toyl calonkan Fahri Hussaini jadi pelatih timnas Indonesia Pengamat sepak bola kenamaan Tommy Welly atau Bung Toyl membuat pernyataan mengejutkan Dia mengungkapkan bahwa Fahri Hussaini cocok jadi pelatih timnas Indonesia jika Sintayong dipecat Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara bincang-bincang di kanal Youtube Sport 77 Official Yang dipandu Mamat Al-Katiri dan Ripan Pradipta Bung Toyl mengatakan Fahri Hussaini jadi pelatih lokal yang paling pas untuk menjadi pelatih timnas Indonesia Jika Sintayong dipecat Kalau lokal yang punya kapasitas integritas, Fahri Hussaini ucap Bung Toyl menanggapi pertanyaan Pengganti Sintayong dari sekian banyak pelatih di Indonesia Di sisi lain, Bung Toyl juga punya dua nama pelatih asing yang pas melatih timnas Indonesia Sosok tersebut adalah Fakhangse dan Akira Nishino Pelatih asing paling dekat yang konkret Fakhangse atau Akira Nishino Lalu banyak yang bilang, ah Akira Nishino kan di Thailand gagal Belum tentu di Indonesia gagal Lanjut Bung Toyl Fahri Hussaini memang jadi pelatih lokal yang punya catatan apik bersama timnas Indonesia kelompok umur Dia mampu menjuarai Piala FFU 16 2018 Meraih gelar juara di Turnamen Genesis 2018 Dan TN Fon Plastikap 2017 Berkat kiprahnya itu, Coach Fahri sempat promosi menjadi pelatih timnas Indonesia U19 Sayangnya tak ada prestasi yang dicatatnya Timnas Indonesia U19 pun menjadi tim nasional terakhir yang dilatihnya Setelah itu, pria berusia 58 tahun tersebut menjadi pelatih klub Liga 2 Seperti Persiba Balikpapan dan Persela Lamongan Terlepas dari itu, posisi Sintayong di kursi pelatih timnas Indonesia tengah panas Penyebabnya dia gagal membawa timnas Indonesia meraih dua kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia kalah lawan Irak dengan skor 1-5 di laga perdana Kemudian hanya bermain imbang lawan Filipina dengan skor 1-1 di laga kedua Hasil itu pun membuat timnas Indonesia saat ini duduk sebagai juru kunci grup F Dengan raihan satu poin di belakang Irak, Vietnam, dan Filipina Terima kasih telah menonton!